Public speaking adalah kita berbicara di hadapan orang banyak secara langsung. Dengan public speaking Anda menyampaikan sebuah pesan, ide gagasan agar orang bertindak seperti yang Anda harapkan. Terima kasih telah menonton! Channel presentaidu, channel pengembangan diri buat kalian semuanya. Di video kali ini saya melanjutkan tentang public speaking. Kita akan melihat apa sebenarnya pengertian public speaking yang perlu kita ketahui. Ada kata-kata public, apa ini public, siapa ini public, dan ada kata-kata speaking. Aspek apa yang perlu kita ketahui terkait berbicara tersebut. Untuk itu, simak video berikut ini ketika saya membawakan sebuah training online menjelaskan apa sebenarnya pengertian public speaking yang perlu kita ketahui bersama. Kita akan masuk dalam materi public speaking kita. Jadi kalau kita jernam public speaking, ini karena ada dua kata ya. Apa itu artinya public? Public artinya kita bicara di depan umum, depan publik yang banyak. Apa itu speaking? Itulah pembicaraannya. Maka kalau kita bicara aspek speaking ini, apa aspeknya? Yang pertama adalah, tentu saja isi pembicaraan itu apa sih? Ini masalah kontennya. Karena kita bicara tentang sesuatu, maka harus ada isinya. Kualitas speaking kita ini akan ditentukan oleh apakah isinya itu bagus atau tidak. Apakah isinya ini terstruktur atau tidak. Apakah isinya ini berkualitas atau tidak. Itulah bagian yang pertama namanya itu isinya atau kontennya. Kedua, kalau kita bicara speaking, apa lagi yang penting di sini? Karena bicara speaking, ada isinya. Speaking ini kan orang bicara, ngomong. Maka cara kita bicara, cara kita ngomong, cara kita memilih kata-kata itu akan sangat menentukan. Jadi kemampuan kita dalam hal apa? Dalam hal berbicaranya itu sendiri. Kita akan belajar namanya aspek verbal dalam public speaking. Menggunakan hal-hal terkait pengucapan. Gimana kita berbicara supaya ada intonasinya, supaya ada tekanan kata, supaya ada jeda, supaya tidak bergumam. Itu bagian dari kualitas kita berbicara. Termasuk kemampuan kita memilih kata-kata, memilih diksi. Itu bagian dari aspek yang ini. Terakhir, kalau kita bicara public speaking, ini speaking ya. Bicara. Memang ada kontennya, ada suaranya yang terdengar. Tapi ingat, yang namanya komunikasi. Ini saya sedang public speaking nih, ke depan pabung sekalian. Apakah hanya Anda dengarkan kontennya saja? Tentu tidak. Apakah hanya akan dengarkan suaranya saja? Tentu tidak. Apa yang Anda lihat yang lain? Anda lihat ekspresi saya nih, ekspresi wajah saya. Cara saya menatap Anda yang Anda perhatikan. Cara saya menggerakkan tangan saya, cara saya kadang-kadang melihat ke sana, melihat ke sini, itu dilihat. Apa itu? Itulah namanya bahasa tubuh. Atau nanti aspek non-verbal. Sehingga seorang public speaker yang baik itu, kontennya harus rapi, harus oke. Kemampuan bicaranya harus oke. Dibantu dengan bahasa tubuh yang tepat. Karena bahasa tubuh yang tepat itu menciptakan apa? Menciptakan kekuatan terhadap kata-kata yang kita ucapkan. Jadi orang menjadi teryakinkan gara-gara apa? Gara-gara ekspresi kita. Gara-gara bahasa tubuh kita. Gara-gara cara kita menampilkan gestur. Itu memperkuat. Ada orang mungkin jago bicara, pintar milik kata-kata. Tapi kalau gesturnya tidak ada, apa yang dirasakan? Baik, bagus sekalian. Kita harus paham ya, yang namanya komunikasi itu terdiri dari ada komunikator. Ada nanti penerima pesannya, komunikannya, atau audiensnya. Dan juga ada media yang digunakan. Maka ada tiga aspek yang terlibat di sana. Ada si komunikator, ada audiens, dan ada media yang dipakai. Bisa bicara begini nih, kayak orang lagi berbaris seperti ini. Enak nggak lihatnya? Nggak enak. Meskipun saya ahli bicara, meskipun kontennya bagus. Tapi kalau nggak pakai gestur tuh rasanya kok ada yang aneh ya. Rasanya kok kayak sangat kaku ya. Saya kok jadi nggak connect ya dengan si pembicara. Inilah yang nanti kita perlu puasai. Dan sekarang kita masuk ke poin yang pertama dulu. Sebelum Bapak Ibu melatih kalimatnya, sebelum kita melatih gesturnya, maka kita latih dulu isi yang saya mau bicara apa nih. Berbobot nggak? Itu yang kita mau lakukan. Nah sekarang kita masuk ke materi ketiga bagian berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun materi public speaking Anda. Jadi kalau kita bicara tentang public speaking, kita berbicara ke siapa? Ke publik. Siapa publik ini? Inilah audiens kita. Maka Anda harus kenal betul, saya akan berbicara kepada siapa. Maka kenalilah audiens kita. Siapa sih audiens saya? Ini orang ini jabatannya apa ini? Apakah dia ini levelnya kepala divisi? Apakah dia ini karyawan? Apakah dia ini anak pramuka? Apakah dia ini ibu rumah tangga? Apakah dia ini orang tua dari siswa? Siapa audiens kita? Apa jabatan mereka? Setiap audiens yang berbeda itu punya ekspektasi yang berbeda terhadap apa yang kita sampaikan. Setelah kita kenal siapa yang menjadi audiens kita, kita coba fikirkan. Mereka pengen dengar apa ya dari saya? Jadi Bapak Ibu harus membayangkan, oh kalau dia ini orang tua siswa, orang tua siswa itu pengen tahu. Gimana ya anak saya supaya mudah belajar, semangat belajar, dan dia bisa menikmati apa yang dia pelajari. Itu yang mereka ingin dengarkan. Kalau kita bicara ke level pimpinan, pimpinan pengen tahu seperti apa progres pekerjaan yang sudah kita lakukan hari ini, apa hambatannya, dan bagaimana ke depan kita bisa atasi hambatan tersebut sehingga progresnya makin baik. Oh itu yang dia ingin dengarkan. Dibayangkan audiens kita, siapa mereka, apa jabatan mereka, dan Bapak Ibu, fikirkan ini. Kalau saya jadi mereka, mereka itu pengen dengar apa sih dari topik yang akan saya bawakan ini. Semakin berhasil kita merumuskan hal itu, semakin berhasil membayangkan dan mencoba mensimulasikan diri, membayangkan diri seperti sang audiens, maka kita mengenali siapa si publik yang kita hadapin ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu betul siapa audiens kita, dan apa yang ingin mereka dengarkan. Mereka pengen tahu apa sih. Terus apalagi, nah ini dia. Karena tadi kita sudah tahu apa yang ingin mereka dengarkan, kita menjadi mengerti harapan-harapan mereka itu apa. Kalau ini sebuah sesi, di mana kita ingin bicara parenting pada orang tua, orang tuanya sudah datang, maka orang tua pasti punya harapan tertentu. Bayangkan harapan mereka, oh mereka itu ingin pulang dengan membawa sebuah tips praktis yang akan dia pakai untuk mengajari anak-anaknya, mendidih anak-anaknya. Dan saya akan fokus ke tips yang ini nih yang akan mereka bawa pulang. Itulah cara kita tadi mengetahui harapan dari audiens. Kita nggak akan bisa bicara isi yang baik sebelum apa? Sebelum kita kenal dulu, tahu dulu, kepada siapa kita akan bicara. Jadi Bapak-Ibu, inilah langkah pertama sebagai public speaker yang baik. Kenali siapa audiens kita, apa yang mereka dengar, apa harapan mereka terhadap pembicaraan Bapak-Ibu sekalian. Demikian tadi teman-teman sekalian, kita sudah belajar apa itu pengertian public speaking. Kita bicara di hadapan orang banyak, di hadapan publik secara meyakinkan, dan speaking kita harus memahami aspek-aspek kunci di dalamnya. Mulai dari isi pembicaraan, bagaimana bahasa yang kita gunakan, dan juga bahasa tubuh yang kita tampilkan kepada orang lain. Semoga dengan video ini sekarang teman-teman sudah lebih tahu apa sebenarnya pengertian public speaking dan aspek kunci apa yang perlu kita ketahui. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!